selamat siang jadi ini PK lagi bikin lontar apa? sedang nyurap lontar nyurap 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 lontar untuk buat kekawin suksesomo oh itu? kekawin suksesomo ini syair mantra atau syair? enggak syair, syair, tak berlaku syair ya? ya, syair jadi ini pakai pisau mikir begitu lontar jadi di Islam Al-Quran dulu juga penulisannya di lontar dan yang lain di Hindu juga sama jadi menggunakan pisau namanya pengrupak pengrupak ya dan ini sudah jadinya seperti ini nanti itu petak sudah berapa lama? bikin baru 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 belajar ini karena mulai dari COVID-19 ini kita tidak boleh kemana-mana maka dari itu saya mengambil pekerjaan ini begitu biar tidak kelemuran ke dalam kita ikuti anjuran pemerintah punya inisiatif mengulis di daun-daun dar begitu bang jadi baru tapi kayaknya udah bro ini ya memang saya dari dulu sudah senang mulis oh gitu ya dari dulu sudah senang mulis cuma sekarang baru dilakukan lagi karena tidak-tidak boleh kemana-mana jadi ini uruf apa Aksara Aksara Bali Aksara Bali bagian dari Aksara Jawa Kuno bagian dari Aksara Jawa Kuno TK ini seorang budayawan ya budayawan ke sini man penari penari jadi tepatnya sastra sastrawan Bali tepatnya sastrawan Bali karena dasar di sastra itulah kita bisa melakukan senang oh gitu kalau tidak tahu sastra nantikan apa kita bicarakan di waktu pentas kan tidak bisa jadi terlalu ketelisi ini ya saya sobat sama sama dengan bangsa bangsa indonesia berbeda-beda tapi tetap satu dalam bangsa indonesia inilah yang dipakai acuan pustaka ini yang dipakai acuan sama membuat membuat Pancasila itu oh gitu berbeda-beda tapi tetap satu dalam kesatuan jadi kitab ini kitab apa namanya tadi sutasoma sutasoma itu kalau salah nulisnya ada ada caranya oh ada ya oh dipakai untuk berbunyikan i sama u kan tidak bisa dibunyikan ada di balik istilahnya mesuku ulu kalau suku itu berbunyiku ulu itu sudah dibunyiki terima kasih saya izin ambil foto lagi ya ya